Hai sahabat bonsai Selamat pagi ya Selamat beraktivitas Tidak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk para sahabat semua Khususnya pecinta bonsai dan tanaman hias Disini saya akan program Bahan bonsai ya Hasil cangkok Dan kali ini saya akan Pemilihan akar Karena ini akar bertumpuk ya Usahakan untuk teman-teman Dikurangi akarnya Akar tidak bertumpuk dan tidak kesulitan Di kemudian hari Setelah saya kurangin Dan bagian bawah saya tajamkan Dan kenapa saya tajamkan Tujuan agar lebih mudah Untuk tanamnya ya Dan tak lupa Ataupun jangan lupa ya Teman-teman siapkan tatakan Dan bisa manfaatkan Apapun yang ada di sekitar kita Dan saya menggunakan Plastik asoy Saya isi media tanam tanah ya Dan saya bulatkan Tujuan untuk tatakan ya Kenapa saya menggunakan tatakan Karena untuk lanjutan Agar lebih mudah Dan terlihat Ataupun terjadi Rata Dan untuk Menyejajarkan ya Meratakan akar Bagian bawah Agar tidak acak-acakan Setelah itu bisa kalian tancapkan Di plastik Ataupun media tanam Yang kita bulatkan Dan apabila masih belum rata Bisa kalian ratakan Menggunakan lidi Karena ini akar masih Putih Maka pastikan untuk teman-teman Hati-hati ya Karena akar seperti ini Masih mudah putih Setelah kiranya Untuk teman-teman cukup Ataupun sudah meratakan Pastikan Timbun kembali Dengan media tanah Dan usahakan untuk Media tanam Agak poros ya Jangan terlalu padat Agar lebih mudah Dan lebih cepat Untuk perkembangan akar Setelah selesai Jangan lupa bagian atas Diikat Tujuan untuk menahan Agar tidak ropoh Terkena angin Setelah itu Bisa kalian biarkan Untuk program lanjutan Jadi semoga bermanfaat Dan para sahabat paham ya Terima kasih telah menonton